Dari Medan kita beralih ke Tangerang, Bantan. Pemirsa Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini mengungkap Sindikat Internasional Perdagangan Konten Porno yang melibatkan anak di bawah umur. Iya, ini lima pelaku ini berhasil ditangkap beserta barang bukti ratusan juta rupiah dari hasil penjualan film porno. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap Sindikat Internasional Perdagangan Porno Aksi Anak di bawah umur. Kasus ini terungkap berkat laporan dari Satkes Pencegahan Kekerasan Anak Amerika Violence Crime Against Children yang menginformasikan adanya penjualan film porno anak dari Indonesia. Polisi pun berhasil menangkap lima pelaku yang memiliki peran berbeda mulai dari penjual konten video porno ke luar negeri melakukan tindak ases sulat terhadap anak di bawah umur hingga menyedia fasilitas pembuatan konten video. Dari asal keterangan pelaku, ribuan konten sudah diproduksi dan terjual ke luar negeri sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ada kurang lebih seribu gambar dan kurang lebih tiga ribu kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan impon dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memperlukan keahlian sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh kita. Para pelaku dijerat dengan Pasal 82 KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Pelindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INUS melaporkan.